Halo semuanya, kembali lagi di channel youtube aku Idapar Jadi di video hari ini aku mau sharing menghasilkan uang online juga Cara menghasilkan cuhan sampingan Jadi aku bakalan share gimana caranya jualan di Shopee tanpa stok barang Dan gak bakalan rugi sama sekali Nah buat temen-temen nih yang pengen tau dan buat temen-temen yang lagi cari penghasilan Bisa simak video berikut ini Pertama masuk dulu ke Shopee Jadi fungsinya berjualan di Shopee nih Maksudnya itu adalah kalian bisa jualan tanpa stok barang, tanpa modal, dan tanpa ribet gitu loh Jadi fungsinya kalian itu cuma nge-share-nge-share produk orang lain doang gitu Tapi nanti yang mengatur harga itu bisa dari kalian Dan kalian juga bisa ngatur keuntungan yang pengen kalian ambil gitu Nah caranya seperti apa? Jadi caranya itu kalian bisa menggunakan sistem dropship dari Shopee Barang dari Shopee, kemudian yang packing barang juga dari toko yang punya toko di Shopee gitu loh Nah buat temen-temen kalian bisa pilih produk apapun yang pengen kalian jual gitu loh Dan pastinya kalian harus pilih produk yang good gitu loh Yang bagus, kemudian yang memang orang tertarik dengan produk-produk yang bakalan kalian jual Dan untuk temen-temen yang belum tau Mungkin kalian bingung ya caranya seperti apa Nanti aku bakalan kasih tutorialnya Tapi menurut aku ini tuh cara jualan efektif banget Buat temen-temen yang gak punya modal Tapi kalian cuma scroll-scroll HP doang gitu loh Jadi lumayan banget daripada scroll-scroll tapi gak dapet penghasilan Kalian bisa banget jualan online tanpa modal dan tanpa stok barang Jadi kalian gak bakalan rugi sama sekali Nah caranya seperti apa? Pertama kalian pilih dulu produk apa yang bakalan kalian jual Misal kalian klik di tombol search ini Misal mau peralatan rumah tangga Atau misalkan mau fashion Atau misalkan mau peralatan anak Baju anak dan lain-lain Itu lengkap banget Kenapa aku ngerekomendasiin tokonya itu Shopee Karena menurut aku aplikasi Shopee Itu udah banyak banget orang pake Dan memang kualitas produknya juga oke-oke banget Dan cara ngedropshipnya juga gak ribet Disana pun banyak pocher-pocher yang bisa kalian manfaatin Untuk keuntungan kalian sendiri gitu ya Jadi maksudnya itu kalo misalkan kalian kirim barang ke customer Kalian bisa pake potongan pocher-pocher atau potongan gratis ongkir Jadi kalian juga bisa nambahin keuntungan dari pocher tersebut Dan dari gratis ongkirnya gitu Dan kebetulan aku juga sering banget ngedropship di Shopee Karena selain harganya murah barangnya juga oke Banyak banget keuntungan-keuntungan yang bisa kalian ambil dari sini Selain itu juga produknya tuh bagus-bagus Dan untuk foto kemudian review produk itu kalian bisa liat langsung disini Oke contohnya misalkan kalian mau jualan tas ya Tas wanita Nah untuk tas wanita kalian harus cari produk yang penilaiannya bagus Karena kan namanya juga mau dijual ya Walaupun kalian mau jualan ke orang itu pastiin harganya oke di kantong Maksudnya tuh ramah di kantong Biasanya orang kan suka banget dengan harga-harga yang murah gitu loh Apalagi kualitasnya bagus gitu ya kan Nah ini aku bakalan kasih contoh Misal kalian mau jualan tas harganya itu cuma Rp33.900 Terus kalian bisa liat nih penilaiannya udah 4,8 berarti udah bagus ya Minimal 4,7 tapi kalo misalkan penilaiannya di bawah 4,7 kalian mendingan jangan jual deh Karena pastinya produk itu jelek atau kurang mendukung lah ya untuk kita jual gitu Terus disini juga tokonya ini dari Tasik Malaya Amel Back Home Dan sudah terjual sekitar Rp10.000 Untuk review kalian bisa liat-liat disini Misal ada orang yang pengen liat dong real featurenya ada nggak gitu Kalian bisa ambil dari review-review orang disini gitu Dan aku mau infoin juga usahain kalo misalkan kalian mau ngambil barang Tokonya udah star seller Cuma kebetulan ini yang Amel Back Home belum star seller Tapi nggak masalah Karena penilaiannya udah banyak banget Udah sekitar Rp10.000 Berarti kan dikatakan produk ini tuh udah terjual sangat banyak Dan penilaiannya juga bagus berarti udah oke gitu Nah kemudian step selanjutnya Kalian bisa download gambarnya Simpan ke handphone Kalian bisa download beberapa gambar ya Dan kemudian kalian nanti kalo misalkan sudah Udah ambil gambar udah tau produk apa yang bakalan kalian jual Kalian tinggal tentuin target yang bakalan kalian Ambil tuh dimana Misal di Whatsapp Targetnya misalkan banyak nih temen-temen yang suka beli via Whatsapp gitu Atau misalkan di Facebook Atau misalkan di Instagram Itu nggak masalah Contoh misalkan di Whatsapp Di Whatsapp kalian cuma tinggal posting-posting doang Misal masuk ke beranda Kemudian masukin fotonya Tas murah Harga Cuman Nah untuk harga kalian bisa up sendiri Misal harga disini tuh Rp33.900 Dan menurut aku kalian jangan up harga terlalu tinggi Misal kalian jadi Rp45.000 Jadi Rp45.000 Cuman Rp45.000 Nah misal targetnya misalkan kalian di Whatsapp Kalian harus konsisten untuk promosiin produk-produk yang bakalan kalian jual Itu di Whatsapp tiap hari Atau misalkan di Facebook juga kalian harus sharenya tiap hari Karena kenapa? Karena orang tuh bakalan tau bahwa kalian itu menjual barang Orang tuh bakalan tau kalau misalkan kalian itu adalah orang yang berdagang gitu loh Seperti itu ya Jadi tips dan triknya Kalian harus memperkenalkan dulu produk yang kalian jual Memperkenalkan dulu bahwa kalian itu penjual Itu untuk pemula ya Seperti itu Dan targetnya bisa banyak banget Kalau misalkan kalian punya sosial media Facebook atau Instagram atau Whatsapp Berarti kalian bisa promosiin produk di tiga sosial media tersebut Tapi kalau misalkan kalian mau promosiin door to door Atau misalkan mau langsung chat personal ke orang-orang Itu juga gak masalah yang penting produk kalian bisa terjual dan bisa keluar gitu Dan aku bakalan kasih tau cara untuk nge-dropshipnya seperti apa Misal barang ini ada yang beli kalian bisa masukin dulu ke keranjang Nah warnanya apa misalnya black kalian bisa masukin keranjang untuk warna black Kalau misalkan mocha kalian bisa pilih Masuk ke keranjang kemudian checklist Nah disini ada keterangan Keterangan itu gratis ongkir sampai dengan 15 ribu Dengan minimal belanja Rp 30 ribu Selain itu disini juga ada pocher-pocher nih Cuman ada minimal belanjanya Terus udah ya Ongkir juga berarti kan kemungkinan gratis Karena harganya Rp 33 ribu Nah disini ada minimal belanja Rp 30 ribu Itu kalian gratis ongkir Kemudian check out Oke nah misal kalian kirimnya mau kemana sih Mau kirimnya ke area Jakarta Nih misal kayak gini Kesini udah Kemudian ini juga udah Pilih metode pembayaran Misal metode pembayarannya itu misalkan mau transfer bank ya Karena kebetulan saldo SopiP aku gak ada Jadi kita pilih transfer bank Nah karena untuk metode transfer bank itu gak bisa gratis ongkir Kalian berarti gak dapat gratis ongkir Tapi kalau pembayaran SopiP itu kalian bisa gratis ongkir Dan ongkirnya itu bisa kalian jadiin keuntungan gitu Jadi maksudnya itu ketika kalian jual barang ke customer Itu kan pasti dia bayar dengan ongkir dong Karena disini ada pocher gratis ongkir yang tadi Yang pembayarannya SopiPay Maksudnya SopiPay itu kalian harus isi saldo dulu ke SopiPay ya Karena aku SopiPay nya lagi kosong Jadi aku kasih tutorialnya yang tanpa pembayaran SopiPay Jadi aku pembayarannya itu dengan transfer bank Nah kemudian disini yang paling penting sih ya Disini ada kolom kirim sebagai dropshipper Ini harus kalian aktifkan banget Karena ini yang paling penting Poin utamanya itu kalian kirim sebagai dropshipper Karena ketika barang nyampe di customer itu nama yang muncul adalah nama kalian Dan nomor kalian atau toko kalian gitu Nah setelah itu buat pesanan Nah nanti bakalan muncul ini untuk kode pembayaran ya Nah setelah itu back aja Nah jadi kurang lebih seperti itu tutorialnya ya teman-teman Jadi buat teman-teman yang nge-dropship Jangan lupa aktifin kolom dropshipnya Karena kan yang kirim barang itu adalah toko kalian Ceritanya sih seperti itu Nah gampang banget kan untuk mempromosikan produk Jadi itu zaman sekarang kalian mau jualan online Itu gak usah pusing gak punya modal Karena kalian bisa ngambil barang dari sini Dan modalnya kan dari customer kalian yang udah bayar gitu loh Jadi kalian memang gak usah ngeluarin modal sepeserpun Yang penting kalian tau aja teknik-tekniknya Kemudian cara-caranya Cara cari barang seperti apa dan lain-lain Oke teman-teman itu dia video yang aku share Semoga video yang aku infoin Video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, komen, subscribe di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye